Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang Untuk teman-teman semua yang hadir disini Dan mengucapkan selamat Atas mulainya masa pendidikan Teman-teman di dunia perkuliahan Selamat bergabung di STMIK AKKOM Yogyakarta Semoga nanti kita bisa berbagi Kita bisa sharing, kita bisa berdiskusi Kenapa remaja sih yang remaja Atau teman-teman usia pelajar, teman-teman mahasiswa Ini rentan terjerat ke narkoba Banyak faktornya Mulai dari faktor lingkungan Faktor keluarga, faktor individu Faktor lingkungan Yang sering saya ketemu Terus terang Ketemu di klinik Ketika mereka berobat untuk rehab Mereka kalau ditanya Kenapa? Coba-coba pakai narkoba Habis diajak sama temannya Nggak enak sih, nongkrong-nongkrong Temannya ini tuh sudah dikasih Disuruh nyobain Terus rasanya gimana? Ya enak sih awalnya Terus nggak enak akhirnya Nah lingkungan nih Jadi pandai-pandai lah memilih teman Pandai-pandai lah memilih kelompok Untuk bersosialisasi Pandai-pandai lah memilih kelompok Yang bisa menjadi support group teman-teman Dalam menjalani kehidupan sebagai mahasiswa Jangan mudah terpengaruh Jangan mudah dibujuk Untuk mencoba berbagai macam hal Yang tidak produktif Nah kemudian yang kedua Faktor keluarga Faktor keluarga Ada beberapa juga yang saya sering ketemu Mereka menyebutkan alasannya Saya broken home Saya sering dimarahin di rumah Saya nggak betah di rumah Jadi saya keluar Oke Tapi itu tetap bukan alasan Untuk menggunakan narkoba Gimana kita menyatukan keluarga kita Itu seharusnya menjadi solusi Untuk masalah keluarga Nah Kemudian yang ketiga Faktor individu Ini faktor individu memang ya Memang orangnya yang Tipenya Suka coba-coba seperti itu Dan kemudian Akhirnya terjermus Seperti itu Nah Narkoba sendiri Sebetulnya sudah diatur Dalam undang-undang Yang menyebutkan bahwa Narkoba ini Terdiri dari beberapa zat Yaitu di Narkotika Psikotropika Dan bahan-bahan aditif Diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika Narkoba Sendiri Dia menyebabkan penurunan Atau Perubahan kesadaran Dan menghilangnya Atau Mengurangi Rasa nyeri Yang dialami oleh seseorang Nah Makanya ada juga Teman-teman yang Atau pasien Pasien-pasien yang Pernah menyampaikan Saya itu dulu Pernah riwayat gini Dok Mungkin dia riwayat Kecelakaan Mungkin dia riwayatnya Mungkin Trauma Cidera berat Seperti itu Sehingga dia perlu Menggunakan obat Anti nyeri Dalam jangka panjang Nah Celakanya obat Anti nyeri ini Lama-lama kan juga Efeknya akan Tidak terlalu terasa Di Penggunanya Akhirnya Dia beralih Ke narkotika Nah Ini yang menjadi Alasan biasanya Untuk orang-orang yang Punya riwayat sakit Kemudian Untuk psikotropika sendiri Dia menyebabkan Psikoaktif Yang melalui pengaruh Pada susunan syaraf pusat Dan menyebabkan Perubahan khas Pada aktivitas mental Dan perilaku Nah Ini itu Psikotropika Contohnya Misalnya Obat-obatan Obat-obatan Yang masuk daftar G Yang seharusnya Perolehannya Tidak bisa Atau Cara mendapatkannya Tidak bisa Sembarangan Artinya Harus menggunakan Resep dari dokter-dokter tertentu Selain dokter tersebut Selain dokter tersebut Seharusnya Obat-obatan ini Tidak bisa Beredar di Luar Atau di masyarakat Kemudian Ada lagi Bahan-bahan adiktif Bahan-bahan adiktif ini Dia bukan narkotika Dia bukan psikotropika Tapi dia Mempunyai pengaruh Pada kerja otak Nah Kalau zaman dulu Mungkin teman-teman Pernah lihat Yang Rokok Jelas tuh Rokok Kemudian Alkohol Itu sangat jelas Dia mempengaruhi kerja otak Kemudian Lem Inhalan Sering dulu Mungkin teman-teman Pernah nyimak Ada anak-anak yang suka ngelem Nah itu bukan ngelem Nempelin kertas Ketemu kertas ya Tapi ngelem yang Lemnya dihirup-hirup Seperti itu Kenapa? Karena Uap dari Lem itu Menimbulkan efek Ke otak Yang Kata penggodanya Itu Menenangkan Nggak tahu Bener menenangkan Atau enggak Saya nggak pernah tahu Oke Kemudian Kalau menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2009 lagi Di pasal 127 Narkotika itu digolongkan menjadi 3 kelompok besar Yaitu golongan 1 Golongan 2 Dan golongan 3 Golongan 1 Ini Betul-betul Tidak boleh Atau dilarang digunakan Dalam pengobatan Ataupun untuk layanan kesehatan Jadi Betul-betul Jenis atau kelompok Narkotika Di golongan 1 ini Tidak boleh digunakan Untuk Pelayanan kesehatan Ataupun untuk Apapun juga Kemudian Digunakannya Hanya untuk Penelitian Dan itu pun Atas rekomendasi Dari Pihak yang berwenang Artinya Ada pengawasan khusus Dari berbagai macam Badan Untuk Ijin penggunaan Z Tersebut Kemudian Golongan 2 Golongan 2 Ini adalah Obat Jenis narkotika Yang digunakan Dalam pengobatan Sebagai pilihan terakhir Artinya Dari sekian banyak Obat Atau zat penghilang Rasa nyeri Yang diresepkan Dalam dunia medis Pilihan terakhirnya Adalah Menggunakan Z Tersebut Z Narkotika Tapi Dia Dan Risikonya Ini bisa menyebabkan Ketergantungan Dan penyalah gunanya Itu Bisa berakibat Sanksi pidana Terhadap penggunanya Kemudian Yang golongan 3 Ini adalah Jenis narkotika Yang boleh digunakan Dalam pengobatan Tetapi Tetap Punya efek Ketergantungan Sebenarnya Apa aja sih Yang termasuk Narkoba Itu Kalau nyebut narkotika Jadinya cuma Sekelompok kecil Tapi kalau narkoba Itu udah termasuk Psikotropika Dan termasuk Bahan-bahan Adoptif Yang sempat Ngetrend Dan seringkali Kami temukan Di klinik Itu Adalah Para pengguna Sabu-sabu Mantan pengguna Sabu-sabu Efeknya gimana Orang yang menggunakan Sabu-sabu Biasanya Efek Kewaspadaannya Akan meningkat Kemudian Dia akan Lebih bergairah Dia akan selalu Terlihat happy Terus Nah Tapi Zad ini Sabu-sabu ini Menimbulkan efek Susah tidur Atau insomnia Dan Hilangnya Nafsu makan Iya Memang penggunanya Dia bisa Bertahan beberapa hari Tidur sama sekali Nah Jadi teman-teman Nanti kalau yang Bergelut di dunia Apa ya Yang menuntut Kreativitas tinggi Yang menuntut konsentrasi penuh Konsentrasi tinggi Jangan coba-coba pakai ini Atur aja waktunya Antara mana ngerjain tugas Mana istirahat Mana makan Diatur aja Pasti bisa Karena Camipun dulu di Fakultas ke dokteran Juga sama Seperti itu Cuma Alhamdulillah Kita juga Bisa kok Berbagi waktu Antara Kapan harus sama keluarga Kapan ketemu pasien Kapan ngerjain tugas Kapan ujian Kapan ini Kapan itu Kita masih bisa Dan itu kita Tidak pakai sama sekali Oke Balik ke sabu-sabu tadi Efeknya Kewaspadaan meningkat Penggunanya Akan kelihatan bergairah Happy terus Seperti itu Tidak kenal capek Tapi dia Efeknya adalah Insomnia Susah tidur Dan tidak punya Nafsu makan Nah Yang kedua Ada lagi Ganja Ganja termasuk Sudah didapatkan Kemudian mulai dari Yang ganja Asli Ataupun yang ganja Sintetis Tapi dua-duanya Efeknya sama Orangnya biasanya Akan panikan Mudah cemas Kemudian cuek 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 dalam tingkat Yang sampai Tidak punya motivasi Sama sekali Tidak mau Ngapa-ngapain Kemudian Penggunanya Biasanya akan Sering terlihat Murung Dia tegang Mudah Mudah marah Kemudian Terlihat ngantuan Nah Jadi kalau Tidak Ngantuk-ngantukan Coba dicek Ditanya Kamu habis Ngapain ya Siapa tahu Ada yang habis Icip-icip Tadi Kemudian Orang yang pakai Ganja Itu juga Pengendalian diri Dan konsentrasinya Kurang Jadi bohong Banget Kalau ada yang bilang Pakai ganja Itu bisa meningkatkan Kreativitas Boong Karena Kenyataannya Banyak pasien-pasien Yang berobat ke kami Itu justru Mengaku Bahwa Kalau pakai ganja Itu yang ada Mereka Bengong Setengong-bengongnya Malah Tidak produktif Akhirnya Nah Pengguna ganja Sendiri Di tahap Yang terakhir Kejalaan Dialamin Itu Jadi depresi Dan paranoid Paranoidnya Gimana Dia akan Karena dia Efek dari obat Ini akan Menimbulkan Halusinasi Jadi dia Seolah-olah Mendengar suara-suara Atau seolah-olah Dia melihat Kemudian melihat sesuatu Kemudian Konsentrasinya turun Nah Inilah yang menjadikan Dia jadi paranoid Seperti itu Nah Itulah Kenapa Ganja kelihatannya Gampang Apa sih Daun doang Itu cuma daun loh Tapi Ternyata Efeknya itu Sedemikian Beratnya Mulai dari cemas Mudah marah Ngantuan Konsentrasinya turun Pengendalian dirinya turun Depresi Paranoid Nah Itu semua efek Dari penggunaan ganja Terus Ada lagi Ekstasi Ekstasi Paling Mungkin Gampang kali ya Dicari ya Saya gak tau Tapi yang jelas Ini termasuk Obat yang jenisnya sintetis Jadi Termasuk Narkotika Dan dia memang Memberikan efek Eforia Senang Pedenya berlebihan Tapi tetap sama Naksum makannya hilang Di orang yang menggunakan itu Keringatnya jadi banyak banget Belum jadi Belum lagi Mual Cemas Kemudian jelas Yang paling berbahaya adalah Peningkatan Tinyut jantung Nah Kenapa berbahaya Dan penggunaan ekstasi ini Rawan Terjadi overdosis Karena Setiap orang Kemampuan tubuhnya Untuk beradaptasi Dengan obat-obatan ini Berbeda-beda Karena Ekstasi ini sendiri Terkadang komposisinya Atau isinya sendiri Tidak diracik Dengan Pengetahuan yang benar Artinya Ada yang sering Produksi rumahan Dan sebagainya Seperti itu Maka Efek yang ditimbulkan Oleh ekstasi ini sendiri Tidak bisa diprediksi Beda dengan obat-obatan Yang memang Obat-obatan yang memang Digunakan untuk Terapi Untuk pengobatan Itu sudah melalui Sekian banyak Atau sekian ribu Langkah Penelitian Yang dihabiskan Selama bertahun-tahun Untuk menemukan Fungsi Dari obat tersebut Yang sesungguhnya Tapi kalau ekstasi Kadang-kadang Kebanyakan Malahan Itu produksinya Itu kan Produksi Bukan diproduksi Di perusahaan obat Seperti itu Dia diproduksi Kebanyakan di perusahaan Rumahan Perusahaan yang Tanpa standar Sehingga Apa sih isinya ekstasi Itu kita gak akan pernah tahu Isinya apa aja Kadang-kadang Dia dicampur dari Beberapa item obat Yang Ketika obat-obatan tersebut Berinteraksi Maka efek yang ditimbulkan Itu justru kebalikannya Termasuk peningkatan Dunyut jantung ini Ada beberapa kasus Yang Kemudian ekstasi ini Karena Peningkatan dunyut jantungnya Sedemikian Tinggi Melewati ambang normalnya Kemudian Akhirnya Jantung ini Menjadi Apa Akhirnya berhenti Dengan sendirinya Berhenti dengan sendirinya Karena memang Pompa jantungnya Fungsi jantungnya Sudah tidak bisa lagi Memompa dengan benar Seperti itu Jadi Berisiko Menimbulkan Kematian mendadak juga Akibat Kerja jantung Yang berlebihan Sebagai efek Efek dari Penggunaan ekstasi ini Oke Berikutnya Ada lagi Heroin atau putau Ini sama efeknya Menghilangkan rasa sakit Jelas Kemudian Penggunanya Biasanya akan terlihat senang Senangnya Senang yang berlebihan Euforia Kemudian Dia juga Mual Muntah Pusing Nah Efek jangka panjangnya Kalau pakai putau Pakai heroin Itu adalah Mulai dari Mandul Nah Jadi gak usah coba-coba deh Rugi Benar-benar Masa depan suram deh Kalau udah kayak gini Kemudian Benar-benar ini Gaira seksual Nah Sayang banget tuh Kemudian Ada lagi Magic mushroom Nah Saya gak tau Kalau di Indonesia ada atau enggak Mungkin ada Mungkin tidak Tapi Kalau dari referensi Magic mushroom ini Efeknya Distorsi visual Distorsi visual artinya Gangguan penglihatan Gangguan penglihatan pada penggunanya Kemudian Orang yang pakai magic mushroom Biasanya Senyum dan tawanya Tidak bisa dikontrol Ya Tiba-tiba ketawa-ketawa sendiri Tiba-tiba senyum-senyum sendiri Nah Nanti coba dilihat-lihat ya Teman-temannya Kalau ada yang suka senyum-senyum sendiri Ketawa-ketawa sendiri Coba ditanya Habis makan apa Habis pakai apa Habis minum apa Gitu ya Tanyain Hati-hati tuh Temannya Kemudian Halusinasi pendengaran Jadi Si penggunanya Kadang efek sampingnya Efek samping penggunaan ini Dia mendengar suara-suara Yang Sebetulnya Tidak jelas asalnya Orang lain Tidak mendengar Tapi dia mendengarkan Suara-suara tersebut Dan Biasanya Suara-suara itu Cenderung menyuruh Orang yang mendengarnya Untuk melakukan sesuatu Terus kalau bicara Orangnya Biasanya bicaranya Melantur Tidak jelas Ini ngomong apa Muter Muter Tidak jelas Seperti itu Kemudian juga Salah satu Ciri-ciri penggunanya Dia lemas Dan tidak mau makan Jadi tadi Dari beberapa jenis Narkotika Narkoba Yang tadi sudah saya sebutkan Kebanyakan efeknya itu Mengakibatkan Napsu makan Menghilang Jadi Jangan heran Kalau Misalnya ketemu Itu yang Para pengguna Yang Kok kurus Kok kecil badannya Ya Napsu makannya hilang kok Sebagai akibat Penggunaan Obat-obatan tadi Kalau makanya Sudah jangka panjang Ya Kebayang aja Dia jarang makan nasi Dia jarang makan yang benar Boro-boro benar Bergisi juga enggak Jadi Kalau badannya itu Jadi kecil-kecil Kurus-kurus Itu adalah efek samping Dari penggunaan narkoba Terus yang Murah meriah Dan gampang didapat Biasanya Yang pakai ini Di kelompok anak jalanan Pakai inhalan Pakai lem Efeknya apa sih Pakai ngelem itu Bahasanya ngelem Aduh Efeknya Pusing Gemeter Kemudian Kerusakan otak Hati Dan ginjal Kok bisa Orang cuma dihirup-hirup aja Kok jadinya Otaknya rusak Hatinya rusak Ginjalnya rusak Inhalan ini Zat aktifnya Justru diuap-uap Dari Zat kimia Atau bahan kimia Yang terkandung Di dalam Lem tersebut Nah kemudian Yang paling simple Memisan Kemudian Kram nyeri Dan batuk parah Kehilangan kendali tubuh Kehilangan ingatan Sulit belajar Dan melihat sesuatu Sulit melihat sesuatu Secara jelas Pandangannya mungkin Terganggu ya Untuk orang-orang Yang menggunakan Inhalan ini Nah sekarang Gimana Teman-teman bisa Ngelihat nih Ada gak ya Temanku Yang kira-kira Pecandu Ada gak ya Ini Orang sebelah kiri kananku Ada gak ya Yang pecandu Nah Balik lagi Dunia kuliah Itu Sebenarnya Menyenangkan Menyenangkan sekali Teman-teman Bisa ketemu Dengan teman-teman baru Yang punya Hobi yang sama Punya minat yang sama Punya Kelompok-kelompok belajar Yang punya Kesamaan Pandangan Nah seperti itu Tapi Teman-teman juga Justru karena punya Kelompok-kelompok ini Teman-teman juga harus Saling care Satu sama lain Lihat temannya Lihat kiri kanannya Temanku baik-baik aja Enggak ya Temanku Sehat-sehat aja Enggak ya Nah itu tuh harus Artinya Teman-teman harus saling peduli Satu sama lain Nah ciri-cirinya Penyak Pecandu itu Biasanya Orangnya Nodong Nodong kiri kanan Cari uang Buat modal Beli narkobanya Kemudian Suka Pengong-pengong Pengong-pengong Gak jelas Terus Kalau udah kepepet Banget Gak punya modal Lagi untuk beli-beli Barang-barang itu Akhirnya Orang ini suka Nyolong Nyuri Nah apa aja Punya temannya Punya orang tuanya Punya siapa aja Pelan-pelan tapi Dia ngambil barang-barang gitu Terus Suka bohong Suka berbohong Nah Jadi teman-teman harus waspada nih Kalau ada diantara teman-teman Rekannya Yang mulai Ini kok gelagatnya mulai gak jelas ya Kesana bilang A Kesini bilang B Kesana lagi bilang C Nanti berubah-berubah Nah tentang hal yang sama nih Artinya dia berbohong Ke mana sih Ke siapa aja Bikin skenario cerita Soalnya melas banget Kayak gitu Waspada Gak langsung ngejudge Gak langsung menuduh Tidak langsung menghakimi Tapi waspada Lihat Kenapa nih temannya Seperti itu Menalinnya gimana Gampang Biasanya orang yang menggunakan narkoba Dia Cukup emosional Agresif Kayak Senggolobacok lah Dipencandain dikit Atau mungkin Kita lagi asik Ngumpul sama teman-teman Gak ada angin Gak ada hujan Tiba-tiba dia Tersinggung Tiba-tiba dia marah Nah Kemudian orang yang Menyalahgunakan narkotika Dia biasanya Kita temukan Sering mengurung diri di kamar Dan selalu menghindar Bila ketemu orang lain Gak cuma keluarga Ketemu temannya aja Dia menghindar Kemudian Biasanya Lantuan Nah Terus Kalau bicara Mungkin agak pelo Pelo artinya Bicaranya gak jelas Kalau jalan Mungkin ya Oleng-oleng Kayak mau jatuh Kemudian Kebersihan dirinya Kesehatan dirinya Biasanya Tidak terawat Ya Gimana enggak Orang gak bisa tidur Berhari-hari Gimana mau sehat Gimana mau terawat Gimana mau bersih Kan kayak gitu Terus Mungkin kalau pada pengguna Yang melewat Pengguna narkotika Yang menggunakan Jarum suntik Teman-teman bisa melihat Di Kulitnya Ada bekas sayatan Atau bekas suntikan Nah Kalau teman-teman ketemu Yang seperti itu Di antara rekan-rekannya Di kampus Atau teman-teman belajarnya Ajaklah untuk Kembali ke keluarganya Ajak untuk berobat Supaya dia Tidak berlarut-larut Karena kasihan Kalau dia diterusin Seperti itu Nah Apa sih sebenarnya Yang dialami oleh Orang-orang yang Menyalahgunakan narkoba itu Di badannya itu Akan seperti apa sih Nah Mulai dari Adaptasi tubuhnya nih Orang yang Menyalahgunakan narkoba Biasanya Tubuhnya akan Memerlukan dosis Yang akan Semakin meningkat Supaya Efek yang Dihasilkan Itu sesuai Yang dia inginkan Misalnya Tadi kalau dia pakai Sabu Alasannya kan Dia pengen Biar gak capek Biar dia Lebih mudah konsentrasi Biar dia Lebih fokus Nah seperti itu Awalnya mungkin Dia makanya cuma dikit 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 Kayak gitu Tapi lama-lama Yang sedikit itu Tidak bisa lagi Mencapai efek yang tadi itu Efek mudah konsentrasinya Akan gak Ngefek lagi Akhirnya apa Yang mungkin Orang ini yang tadinya Makanya cuma sehari Seminggu sekali Jadi Tiga hari sekali Jadi Dua hari sekali Lama-lama jadi Tiap hari pakai Nah itu kan berarti Dosisnya nambah terus Dan jumlahnya itu Bukannya berkurang Tapi tambah Dosisnya tambah-nambah Nambah-nambah terus Seperti itu Nah kemudian Kalau udah Dosisnya semakin meningkat Meningkat-meningkat terus Risiko berikutnya Yang akan dihadapi adalah Overdosis Overdosis ini Adalah kondisi Akibat penggunaan zat Yang berlebihan Sehingga terjadi Gangguan kesadaran Pola perilaku Persepsi Perasaan Si penggunanya Termasuk pola pikirnya juga Jadi jangan heran Kalau tiba-tiba Kalau orang yang Maka narkoba ini Kadang-kadang Dia punya Cara berpikirnya itu Sama sekali Gak masuk akal Tidak masuk akal Untuk Orang-orang yang gak pakai Jadi Logikanya Kadang-kadang gak jalan Sering kali gak jalan Dan gak sesuai Dengan norma yang berlaku Nah itu Itu masih Cuma Cuma Yang seperti itu Overdosis lagi Juga bisa Sampai menimbulkan Kematian Nah Kalau udah seperti itu Kan agak susah Nangan ini ya Kasus-kasus Overdosis Akibat narkoba Itu cukup Banyak terjadi Dan Penanganannya Itu gak mudah Karena ketika Seseorang overdosis Itu Kejar-kejaran Sama Penanganan untuk Penyelamatan nyawanya Itu kita Dikejar waktu Dan seringkali Kejadian seperti ini Itu gak diketahui Akhirnya Seseorang yang mengalami Overdosis itu Seringkali Ditemukan Dalam kondisi yang memang Sudah tidak bisa diselamatkan lagi Nah Kalau gitu kan sayang ya Nah Kalau seseorang masih selamat nih Artinya dia gak Gak overdosis Kemudian Dia memutuskan Untuk berhenti Atau mungkin Dia telat Telat nih Pakai obatnya nih Telat pakai narkobanya Si penggunanya Akan merasakan Atau Mengalami Yang namanya Sakawa Atau gejala putus obat Atau putus zat Atau kami Di dunia medis Biasanya Menyebutnya Withdrawal Syndrome Ini adalah Sekumpulan gejala Yang timbul Akibat berhenti Atau mengurangi Jumlah zat Dari yang biasa digunakan Jadi kadang-kadang Ada Pengguna Yang memang Pengen sembuh Pengen sembuhnya Gimana Tapi dia gak berobat Dia gak ke dokter Nah dia Berusaha mengurangi Dosis narkoba Yang digunakan Secara rutin Nah Yang istirahnya Dosisnya Diturunkan pelan-pelan Seperti itu Tapi itu pun Tidak mudah Kenapa Karena Kemudian timbulah Gejala sakau ini Timbulah keluhan ini Mulai dari Gak Badannya sakit-sakit Semua Kemudian yang Suasana hatinya Gak enak Terus Mual Muntah Segala macam Itu muncul semua Keringat dingin Itu muncul semuanya Nah itu yang disebutkan Sebagai gejala putus obat Nah kemudian Orang-orang yang Sudah Lama Menggunakan ini Dan kemudian Berhenti Atau Mencoba Untuk mengurangi Tetapi tanpa Bantuan Dokter Tanpa bantuan Tenaga medis Itu biasanya Akan muncul Dorongan yang sangat kuat Untuk memakai Z narkoba Kembali Meskipun Sudah lama Tidak menggunakan Kenapa? Itu sebabnya Orang-orang yang sedang Dalam terapi rehabilitasi Sangat kita sarankan Untuk meninggalkan Kelompok lamanya Kenapa? Karena Kalau dia Kenal Narkoba itu Dari kelompoknya Dia Bersosialisasi Di Berinteraksi Kita sangat sarankan Dia untuk keluar Dari kelompok itu Karena Nanti Kalau Orang ini Sudah berhasil Lepas Sudah berhasil Di rehabilitasi Kemudian Dia ketemu lagi Dengan orang-orang Dari kelompok lamanya Itu akan beresiko Si orang yang sudah Berhasil di rehab ini Kambuh lagi Karena dia melihat Teman-temannya masih Pada pakai Jadi dia pengen lagi Nah itu yang jadi Tantangan untuk Para Pengguna narkoba Yang sudah menyatakan Ingin berhenti Tapi harus Kenapa? Karena kalau tidak Penggunaan narkoba ini Dalam jangka waktu lama Itu bisa menimbulkan Penyakit Banyak penyakit Yang ditimbulkan Akibat narkoba Mulai dari Gangguan jiwa Kenapa gangguan jiwa? Narkoba itu Bukan obat Narkoba itu Yang digunakan Itu digunakan Dalam dosis yang Sembarangan Dosis yang ngawur Sehingga Efeknya justru Merusak ke Sel-sel Sahara pusat Atau otak Akibatnya Timbulkan Gangguan jiwa Orangnya jadi Paranoid Orangnya jadi Mudah marah Dia seperti Melihat yang Halusinasinya sangat tinggi Mulai dari halusinasi visual Audio Semuanya muncul Semuanya Nah Itu dari gangguan jiwa Belum lagi resiko TBC Kemudian resiko Tertular penyakit Hepatitis B Hepatitis C Sampai HIV Sampai HIV AIDS Pada Pengguna narkotika Yang menggunakan Jarum suntik Nah Itu sebabnya Kenapa kita Amat sangat Mendorong Para pengguna narkoba Untuk Ayolah Berhentilah Ayo Rehab yuk Rehab yuk Kenapa Karena kita juga Nggak pengen Generasi muda Indonesia Nanti Punya simpanan penyakit Yang Ini sembuhnya Susah loh Gangguan jiwa Akibat narkoba Kemudian TBC Hepatitis B Hepatitis C HIV Itu bukan penyakit Yang bisa dipandang Ringan Dipandang sebelah mata Itu penyakit Yang cukup sulit Untuk ditangani Dan Untuk menjaga Kondisi pasiennya Itu cukup Memerlukan Banyak Kerjasama Dari keluarga Dari lingkungan Dan Menghabiskan Banyak sumber daya Jadi Sangat disayangkan Kalau Ada generasi muda Indonesia Ada diantara pelajar Diantara mahasiswa Yang Sampai Terjerat di Lingkarannya Narkoba ini Kemudian Sekarang tempat-tempat yang rawan Saya yakin teman-teman Tau lah Tempat-tempat rawan yang Dimana narkoba Banyak beredar Walaupun bilangnya Enggak-enggak Tapi ya ada aja Pasti yang bawa Seperti itu Saya yakin teman-teman Tau Dan Saya harap teman-teman Estimik Akakom Bisa menghindari Atau menjauhi Tempat-tempat tersebut Kalaupun memang harus Harus berinteraksi Di tempat-tempat itu Pastikan bahwa teman-teman Mempunyai Prinsip yang kuat Teman-teman mempunyai sikap Bahwa Saya gak akan bersentuhan dengan narkoba Saya gak mau bersentuhan dengan narkoba Harus seperti itu Karena kalau enggak Yang rugi teman-teman sendiri Kalau teman-teman sekali Sudah terjerat di narkoba Terjerat dengan jebakannya narkoba Terjerat dengan Iming-imingnya narkoba itu Yang rugi bukan cuma teman-teman Tapi juga keluarga Kenapa? Pasti keluarga akan banyak Kerepotan dengan Tingkah orang yang kena Atau terjerat di dunia narkoba ini Siapa aja sih target Atau sasarannya para pengendat narkoba? 5B, 3P, 3M Nah, gampangan B, PM 5B, 3P, 3M 5B Orang yang suka begadang Orang yang suka bolos Orang-orang yang beruang Kemudian Dari kelompok yang broken home Dan orang-orang yang berpengaruh Nah Nih, itu 5B Kalau 3P Perokok, pengangguran, putus sekolah Tapi saya yakin Teman-teman akakom Gak ada yang kelompok di 3P ini Kemudian 3M Orang yang manja Malas Mincela-mincela Gak punya pendirian Pengen eksis Tapi dia gak punya Sumber daya untuk jadi eksis Pengen kelihatan gaul Tapi salah gaul Pengen dilihat orang Tetapi tidak dengan prestasi Tapi justru dengan hal-hal seperti ini Nah Itu justru Itulah hal-hal yang harus bisa dihindari oleh teman-teman Jadi orang harus punya prinsip Kalau belanya Enggak, aku gak mau ikut-ikutan kena narkoba Yaudah Enggak harus lamincela Terus Dampak buruknya jelas Teman-teman pasti udah tau Tadi yang saya udah bilang Orang yang pake narkoba Dia gak hanya mempengaruhi dirinya sendiri Dia gak hanya merusak dirinya sendiri Dia gak hanya merugikan dirinya sendiri Tapi dia juga merugikan buat keluarganya Buat masyarakatnya Buat negara Itu akan dianggap merugikan Bayangin Satu generasi Yang seharusnya dia akan jadi generasi penerus Yang bisa memajukan negeri ini Bisa terpengaruh sedemikian beratnya Akibat jeratan narkoba ini Efeknya narkoba memang gak seketika terjadi pada saat itu Kalau dalam jumlah banyak ya Dalam jumlah banyak pengguna Tapi itu jangka panjang Kalau yang kena itu orang-orang yang berusia sekitar 17-25 tahun Yang pada usia-usia tersebut mereka seharusnya sedang belajar di bangku kuliah Kemudian Let's say mereka akan Kalau orang normal mereka seharusnya di usia 40-30 Itu mereka sudah masuk ke dunia kerja Dan menjadi usia yang produktif Untuk berkarir, bekerja Kemudian menjadi orang-orang yang mengambil keputusan Nah orang-orang yang di usia 17-25an ini mereka 17-30an ini mereka terjerat di dunia narkoba Biasanya mereka akan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan pendidikannya Mereka akan kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungannya Dengan dunia kerja, dengan dunia masyarakat Itu mereka akan kesulitan Akibatnya ketika mereka masuk di fase-fase umur Yang dia seharusnya bisa mengambil keputusan Dia seharusnya bisa Berkarya Dia seharusnya bisa punya karir yang bagus Orang-orang ini tidak akan bisa mencapai hal-hal tersebut Atau setidaknya dia akan kesulitan Kalau dia tidak mau keluar dari jeratan narkoba Kalau dia tidak mau berhenti Dia tidak mau merehab dirinya sendiri Itu yang harus diingat teman-teman Pecandu narkoba tempatnya cuma 4 Direhab Pilihannya ini cuma 4 nih Direhab, rehabilitasi Masuk penjara Rutan Kalau dia ketangkep Dan terbukti dia menyalahgunakan narkoba Kemudian Rest in peace Meninggal Atau masuk ke RSJ Karena gangguan jiwa Akibat penggunaan narkoba Yang Cukup panjang tadi Jadi tolong dicamkan Jangan sekali-kali mendekati narkoba Jangan sekali-kali Tidak usahlah kenalan sama narkoba Ada temannya yang Ini loh enak loh Ini kamu biar bisa melek nih Ngerjain tugas banyak nih Kamu pakai ini deh Biar bisa bangun Biar bisa konsen Biar bisa ngeliat tuh Angka-angka Lebih fokus tuh Gak ada ceritanya Kayak gitu Yang rugi nanti teman-teman sendiri Sayang Makanya cuma sekali Efeknya Bisa bertahun-tahun Jangan Lebih baik tidak usah dicoba Tidak usah dikenal Tahu boleh Cuma tahu tapi jangan pakai ya Karena kalau udah pakai Risikonya tanggung sendiri Saya gak tahu teman-teman bisa ngeliat atau enggak Cuma saya punya foto Bentar lah nih Kenal gak ya sama ini Ini dulu artis jaman Artis cilik jaman dahulu Kalah Macaulay Culkin Dia Ketika dia kecil Dia cukup terkenal Dan membintangi beberapa film Box office dunia Tetapi di tengah Dalam perjalanan hidupnya Dia terjerat jadi narkoba Dalam narkoba Dan kemudian Akhirnya dia Di foto yang sebelahnya tadi Tampak kurus Padahal sebenarnya dia seumuran sama saya Kemudian Bahkan mungkin lebih muda ya Di foto yang sebelahnya tadi Dia terlihat lebih kurus Lebih tua Terlihat Lebih tua dibandingkan usianya Terlihat tidak terurus Terlihat Gak kelihatan sehat Seperti itu Jadi Balik lagi Apa sih yang harus dilakukan oleh teman-teman Supaya Kita bisa waspada Waspada terhadap jerat Rayuannya si narkoba ini Satu Ada 5M 5M yang memerlukan kerjasama tim Kerjasama seluruh pihak Kerjasama Orang-orang yang peduli Orang-orang yang care Seperti itu Dan saya yakin STMIK AKKOM pasti peduli Dan care Mempunyai perhatian khusus Terhadap Masalah narkoba ini Yang pertama Mengaktifkan Satgas anti narkoba Saya yakin Di STMIK AKKOM pasti sudah ada Tim yang dibentuk Untuk tim anti narkobanya Dan saya harap itu bisa beroperasi Sesuai yang diharapkan Kemudian Menciptakan lingkungan M yang kedua Menciptakan lingkungan bersih narkoba Saya pun yakin STMIK AKKOM juga sudah punya komitmen Untuk menciptakan lingkungan kampus Yang bebas dan bersih dari narkoba Kemudian M yang ketiga Melaporkan bila ada peradaran narkoba Di lingkungan kampus Nah pasti kampus juga sudah punya kebijakan Seperti ini Dan Besar harapan kami semua disini Nanti kampus juga bisa komit dengan Komitmennya itu untuk tetap menjadi kampus anti narkoba Kemudian M yang keempat Menyampaikan pesan-pesan anti narkoba Dalam setiap pertemuan atau kegiatan Nah jadi nanti kalau ada event-event kampus Jangan lupa masukkan pesan-pesan ini Kemudian M yang kelima Membantu teman yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba Nah ini yang tadi saya bilang Pedulilah pada teman Anda Pedulilah pada lingkungan Anda Carelah satu sama lain Dalam satu kelompok Biasanya kalau di kampus Saya ingat banget waktu zaman kuliah dulu Tapi punya kelompok kecil Kita saking akrabnya Kita loyal satu sama lain Tapi loyalnya bukan jenis loyal yang Temannya pake Terus ikut-ikutan pake Temannya kecemplung Kita ikutan nyemplung Enggak itu bukan loyal Itu namanya menjerumuskan diri Be smart Don't be something that useless like that Jadi loyal terhadap teman Itu artinya ketika teman kamu Teman kalian Teman Anda Dalam satu kelompok itu Dia mengalami kesulitan Bantu dia Bantu supaya dia keluar dari kesulitannya Kalau temannya terjerat narkoba Atau mulai deket-deket sama narkoba Mulai kenalan sama narkoba Ajak Tarik dia Jauhkan dia dari narkoba Ajak dia untuk ikut kegiatan-kegiatan yang lebih positif Ajak dia untuk ikut kegiatan yang lebih bermanfaat Kalau perlu langsung aja tanya Kamu ada masalah apa sih Kenapa Aku bisa bantu apa Tanya Berkomunikasilah dengan teman Anda Kalau Anda punya masalah Karena kenapa Terkadang teman Anda di kampus itu adalah orang yang lebih mengenal Gimana Anda di luar kampus Seringkali Kita yang pada saat kita di kampus Itu berbeda dengan kita yang ada di rumah Di rumah anak baik Tapi di luaran Wah anak keul banget Seperti itu Nah itu yang tahu teman-teman kamu loh Yang tahu itu teman-teman Anda loh Teman-teman sekelompok Anda nih Yang tahu Orang rumah mungkin nggak tahu Nah makanya Kalau ada teman-teman Anda Yang mulai memperlihatkan gelagat-gelagat Gejala-gejalanya Udah mulai deket-deket sama narkoba Oke Rangkul ajak bicara kamu kenapa Yuk jangan dong Ya usahlah pakai-pakai kayak gitu Ingat dong Orto di rumah Ingat dong Kamu masih punya umur panjang Kamu masih punya rencana-rencana panjang Seperti itu Ingatin Tarik mereka dari lingkungan yang nggak benar itu Lingkungan yang salah itu Dan ajak kembali ke lingkungan yang benar Ajak kembali ke lingkungan yang sifatnya suportif Ke teman-teman ini Suportif dalam arti untuk kegiatan yang positif ya Bukan untuk kegiatan yang jelek Seperti itu Nah Kalau memang dia sudah mulai kenal Sudah mulai pakai Lakukan pendekatan Kalau perlu ajak berobat Ajak ke dokter Ajak rehab Seperti itu Antarkan dia Support dia Dukung dia Jangan dijauhi Kenapa Semakin kamu jauhin Semakin teman-teman menjauhi teman-teman Yang punya masalah narkoba ini Dia akan semakin Lari ke kelompoknya Yang mengenalkan dengan narkoba itu Dan dia akan semakin terjerumus Sampai kemudian Dia tidak bisa lagi ditolong Nah Teman-teman pasti gak mau Kalau teman-teman sekelompoknya Mengalami hal seperti itu Nah Tapi ya memang Ketika menolong Lihat batasannya juga Teman-teman harus punya Pager juga Artinya jangan sampai teman-teman justru keseret Teman-teman justru ikut Jangan Liatnya nolong malah jadi buntung Itu namanya Jadi teman-teman harus punya Prinsip bahwa Aku mau nolong dia Udah Tapi kalau kemudian Gimana dong Dia gak mau ditolong sama sekali Nih dia Malah kayak gini Kayak gini Oke Mungkin waktunya teman-teman harus Menyampaikan ke orang tuanya Mungkin waktunya teman-teman harus Menyampaikan ke kampus Supaya ada perhatian dari kampus Supaya kampus bisa turun tangan Supaya orang tuanya juga bisa tahu Oh anaknya Ternyata Oh si A nih Di rumah anak manis nih Ternyata di luaran Loh kok kayak gini Nah supaya orang tuanya juga bisa Ikut berperan dalam upaya untuk menyembuhkan Ketergantungan yang dialami oleh teman-teman Anda Seperti itu Jadi Pasan dari kami Di RSPA Udutres Harjolukito Berkaryalah Bersosialisasilah Berinteraksilah Dalam koridor yang sehat Jauhilah narkoba Karena Pada akhirnya narkoba Cuma akan merugikan Anda Merugikan keluarga Anda Merugikan lingkungan Anda Dan tidak akan memberikan manfaat apapun untuk Anda Dan Apa lagi ya Kayaknya itu aja Tentang narkoba Mungkin nanti kalau teman-teman mau diskusi Mau ngobrol Silahkan Kami di Harjolukito terbuka Untuk segala diskusi Kemudian Sekali lagi Selamat Sudah menjadi mahasiswa Menyandang status mahasiswa Selamat belajar Dan Selamat menikmati dunia kampus Yang penuh warna Tetaplah waspada Jangan mendekati narkoba Jadilah generasi yang berprestasi Dan Nikmatilah hidup di kampus Terima kasih Sekian dari saya Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh